Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel history tutorial lalu teman-teman hari ini saya akan membagikan video tentang bagaimana cara menggunakan atau belajar Microsoft Word dari kalian belum pernah mengenal Microsoft Word tentang bagaimana memulai dan bagaimana isi tampilan pada Microsoft Word ya tapi sebelum kita memulai silahkan subscribe dan aktifkan langsung untuk berlangganan video ini disini saya menggunakan Microsoft Word 2013 atau Windows 2010 jadi mungkin akan berbeda dengan Windows 2007 ya teman-teman saya anggap sudah menaruh program Microsoft Word di desktop yang agar lebih memudahkan kita untuk membukanya jadi disini ada dua cara untuk membuka Microsoft Word yang pertama itu kita klik pada bagian Microsoft Word klik kanan klik kanan kemudian disitu ada Open kita klik nah tampilannya akan seperti ini itu cara yang pertama kita tutup dulu untuk cara yang kedua itu kita tinggal klik dua kali aja dengan sendirinya akan terbuka ya Nah disini disini ini ada menu ribbon ini namanya menu ribbon kalau ini ini namanya subtitle jadi disini kalau kita akan subjudul ya akan menyimpan menyimpan dokumen disini nanti akan tertulis dengan sendirinya ya kemudian ini namanya minimize jika kita mau minimize itu akan tertutup tapi ini bukan tertutup ya jadi kita bisa membuka kembali ini cuma di minimize nah kemudian sebelahnya itu itu kita menjadikan jadi kecil ya ini juga bisa dibesarin lagi kemudian yang terakhir ini tombol close jadi kalau kita membuka apapun jika ada tanda seperti ini kita klik semuanya akan menutup nah disini ini ada menu menu bar ya disini ada home ada in short ada desain ada back layout reference my link review view semuanya itu ada komponennya masing-masing tidak ada fungsinya masing-masing jadi ini disini ada menu bar nya ya menu bar dari home dari in short ini semuanya ada komponen-komponennya nah disini desain juga ada kemudian back layout back layout itu untuk mengatur kertas jadi kalau kita akan nge print kita atur dulu di bagian oke kita lanjut nah ini namanya ruler ya yang diatas ini untuk mengeser kanan kiri karang kirinya biar kelihatan rapih kemudian disini ini ada namanya scroll vertical jadi disini ada dua scroll vertical dan horizontal vertical vertical itu untuk menggeser ke atas bawah kalau horizontal ini untuk mengeser kanan kiri ini untuk menampilkannya kita cukup mengganti ukuran kertas dulu menjadi landscape atau miring nah kalau udah landscape kayak gini ini keluar ya tanda horizontal ini bisa kita tarik kanan bisa kiri bisa kita tekan aja kiri nah disini ada zoom out ini untuk mengecilkan tampilan ini untuk zoom in untuk membesarkan tampilan nah ini bisa kecilkan bisa besarkan ya kita menggunakan yang umum saja jadi seperti ini oke kita lanjut kita langsung saja ke menu home kita contoh menulis kemudian nanti kita akan mengubah ukuran font hurufnya nah cara mengubah ukuran font hurufnya nah cara mengubah ukuran font ini oh kita copy dulu kita contoh copy kemudian kita paste nah disini kita bisa di copy paste menjadi banyak ya kemudian ini namanya ando ini namanya redo ando itu mengembalikan jadi tidak jadi ya kemudian redo kembali lagi ando redo yaitu fungsinya yang satu untuk mengembalikan yang satu untuk kembali juga oke kita lanjut kita blok cara ngeblok itu kita tekan klik kiri kemudian di blok ke bawah itu kalau kita akan mengganti ukuran atau mengganti eh space hurufnya ini disini ya kita menggunakan yang umum saja itu biasanya menggunakan yang ini kemudian kita blok lagi cara kedua disini ada cara kedua untuk mengubah space ya jadi kita tinggal klik di di bagian ini ini disini ada keterangan 1,0 1,5 ada dua ini bisa kalian coba sendiri-sendiri ya ini untuk mengganti space oke jadi kita blok lagi kita mengganti font cara mengganti font ini di bagian ini kita pilih disini ada berbagai macam font jadi kita terserah mau pakai yang jenis font yang apa umumnya itu menggunakan arial black tapi disini saya lebih suka menggunakan times new roman jadi kita akan menggunakan times new roman aja ya kemudian kita akan mengubah ukuran disini umumnya itu 12 tapi kalian bebas menggunakan berapa ini saya menggunakan 16 ya biar kelihatan biar enak dipandang kemudian untuk mengeblok disini di B balik lagi blok lagi kemudian ini italic untuk memiringkan tulisan balik lagi kemudian U ini untuk garis miring kita klik kita coba lagi nah seperti itu ya jadi setiap kita akan mencoba kita harus mengeblok semua tulisan kemudian ini untuk rata tengah ini untuk rata kanan ini untuk rata kiri jadi kita bisa mengatur rata kanan kirinya ya bebas sekalian mau menggunakan yang rata kanan kiri atau rata tengah oke kemudian cara untuk merapihkan itu kita blok lagi ini untuk memberi tanda titik ya atau kita kasih tanda 12 dengan sendirinya kalau diketik disini akan muncul angka 123 atau tanda seperti ini ya masuk ke menu insert nah disini ada subtitle nya masing-masing ya disini ada table ada picture ada shape ada chart dan lain-lain kita jelaskan satu-satu ini subtitle ada diagram tapi nanti kita bahas di tutorial berikutnya kita skip aja dulu kita sekarang membuat tabel nah untuk membuat tabel itu kita hapus dulu ya ini cara memasukkan tabel seperti ini tinggal kita klik kemudian kita kembali ke insert kita coba untuk memasukkan pitchtour jadi jika kita mau memasukkan gambar kita klik ini kemudian kita insert nah ini kan susah digerak-gerakan susah dipindah-pindah biar mudah kita klik di bagian web track kemudian kita klik in front of text jadi disini agar lebih mudah untuk menggeser-gesernya jadi kita aktifkan di bagian in front of text itu ada di web track ya jadi ini mudah untuk dikecilin dibesarin atau digeser-geserin kemudian kita balik lagi ke insert kita shape kemudian ini bisa untuk membuat garis di bagian ini kita tarik tekan tarik kemudian lepasin nah nanti dengan sendirinya garisnya akan muncul dan kita kembali lagi ke insert kita coba membuat text box ya teks di dalam box itu caranya di shape nah kita tarik disini kita bisa membuat tulisan di dalam box ini jadi kita cukup etek di dalam kotakan ini ya kita kasih contoh lainnya membuat kotak ini aja ya nah nah ini nanti bisa di dalamnya dikasih tulisan jadi kalau kalian mau membuat text box itu di bagian insert yang shape ya nah ini berhubung Windows 2010 jadi langsung ditulis aja di atasnya langsung bisa ya tanpa harus etek biasanya itu kalau Windows 2007 itu klik kanan etek tapi ini langsung bisa dengan sendirinya oke kemudian kita ke menu word art word art itu untuk menulis ya nah ini jika susah digeser-geser kita aktifkan dulu web track nya kemudian in front of text nah kalau udah diaktifkan ini bisa digeser-geser seperti ini ini berhubung ada garisnya jadi kadang-kadang sok kayak gini ya kita hapus dulu picture nya biar kelihatan tulisannya ya kita hapus oke kemudian kita tulis teks apa yang akan kalian masukkan ini misalkan contoh aku bisa kemudian ini bisa dirubah 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 tulisannya mau ganti seperti apa kalian bebas warnanya juga bebas saya menggunakan yang tulisan berbayang ya ini agak ada bayangannya sedikit kemudian kita besarin nah disini kita juga bisa ngeblok tulisan ini jadi kita blok dulu kemudian di tebelin atau kita kasih garis bawah juga bisa ini bebas ya terserah kalian mau pakai tulisannya seperti apa nah guys cukup sekian videonya semoga tutorial dari aku bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa jika kalian suka dengan videoku tolong like videoku komen plus share ke temen-temen kalian juga dan yang paling penting guys subscribe supaya channel ini berkembang dan tunggu di tutorial berikutnya see you next on my video bye 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 bye